Hai Kak, ketemu lagi di tutorial permainan sekolah minggu nih. Nah kali ini kita masih bahas satu permainan dari kisahnya Raja Salomo. Kisahnya Raja Salomo Kisah meletakkan bayinya yang mati di sebelahku. Sebelum kita mulai tutorial ya, buat kakak yang belum subscribe YouTube channel dari Superbook Indonesia, di subscribe dulu Kak, klik tombol merahnya supaya bisa connect dan update terus dengan Superbook Indonesia. Kalau gitu kita mulai aja pembahasannya. Pertama-tama kakak akan menyiapkan beberapa kertas yang bertuliskan firman Tuhan. Dan jumlahnya adalah sergantung dari jumlah anak-anak yang akan hadir di sekolah minggu kakak. Kita nantinya akan membagi anak-anak membentuk kelompok yang terdiri dari 4 sampai 6 anak. Kakak bisa menghitung jumlah anak yang hadir untuk bisa mempersiapkan jumlah kertas yang dibutuhkan. Karena satu kelompok hanya akan mendapatkan dua kertas firman Tuhan. Nah satu lagi yang perlu disiapkan adalah satu bola untuk masing-masing kelompok. Setelah itu kita bisa mulai permainannya. Kemudian dua pemain dari masing-masing kelompok akan saling berhadapan. Mereka akan berdiri di atas tulisan firman Tuhan. Ketika kakak mengatakan mulai, semua pemain akan saling melempar bola ke temannya. Para pemain tidak boleh keluar dari kertas firman Tuhan. Jika pemain keluar dari kertas atau bola tidak berhasil ditangkap, maka anggota lain di tim akan menggantikannya. Setiap bola yang berhasil dilemparkan akan mendapatkan satu poin. Tim yang menang adalah tim yang paling banyak mendapatkan poin selama waktu yang disediakan. Nah dari permainan tadi kak, anak-anak akan belajar bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita sebagai anak Tuhan harus membangun hidup berlandaskan hanya kepada firman Tuhan. Nah itu tadi permainan hari ini. Semoga membantu. Jangan lupa untuk follow semua akun sosial media Superbook Indonesia ya kak. Terima kasih Tuhan memberkati.